Anda kembali di Sindotude, pemirsa wali kota Medan Bobi Nasution melakukan penyegelan salah satu mall terbesar di kota Medan. Diketahui mall tersebut memiliki tunggakan pajak lebih dari 200 miliar sejak tahun 2011. Petugas Satuan Polisi Pamung Praja kota Medan berkeliling ke dalam area mall sambil memberikan pengumuman untuk mengosongkan gedung di Mall Center Point di Jalan Jawa, Medan, Sumatera Utara. Wali kota Medan Bobi Nasution turun langsung untuk penyegelan salah satu mall terbesar yang ada di kota Medan ini. Berdasarkan data Pemkot Medan, mall tersebut sudah menunggak dan tidak membayar pajak sejak tahun 2011 silam dengan total nilai yang fantastis lebih dari 200 miliar rupiah. Sebelumnya Pemkot Medan juga sempat menyegel mall tersebut karena menunggak PBB, namun pihak mall membayarkannya dengan cara mencicil. Pemkot Medan, mall tersebut juga menunggak dan tidak membayar pajak sejak tahun 2011 silam. Diketahui mall center point ini berdiri di atas tanah PT KAI dan pada masa pembangunannya sempat menyeret dua mantan wali kota Medan dengan temuan tindak pidana korupsi atas penjualan aset negara. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwano Sution, AI News melaporkan.